Viral video di media sosial memperlihatkan sebuah mobil yang nyaris terjun bebas dari lantai dua sebuah gedung. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok bernama Echika Chiomafred pada Sabtu 9 September 2023. Dalam video itu terlihat mobil Suzuki R3 yang menabrak pembatas parkir dan hampir saja terjun bebas ke lantai dasar, beruntungnya mobil itu tertahan sebuah beton. Sejumlah pria yang berada di lokasi kejadian juga terlihat berusaha membantu dengan menarik mobil tersebut. Belum diketahui secara pasti di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Namun dalam caption unggahan tersebut dijelaskan tidak ada korban jiwa. Hanya saja beberapa motor yang terparkir di lantai dasar mengalami kerusakan karena motor-motor tersebut tertimpa reruntuhan tembok. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana mengatakan, umumnya kejadian seperti ini menimpa mobil yang menggunakan transmisi metik. Menurut Sony, sebelum pengemudi memindahkan tuas transmisi ke posisi R, posisi kaki sebaiknya tetap standby di depan pedar rem atau cover brake. Sony melanjutkan setiap lokasi parkir sebetulnya memiliki resiko, tidak hanya parkir gedung saja. Sementara itu, Training Direction The Real Driving Center atau RDC, Marcel Kurniawan mengatakan, seolah injak pedal ketika parkir merupakan kesalahan yang banyak dilakukan pengemudi mobil metik. Marcel menyarankan ketika parkir mundur, pengemudi bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada pada mobil. Misalnya seperti sensor parkir dan kamera mundur. Jangan hanya mengandalkan spion yang tentunya tetap memiliki blind spot. Sampai jumpa di video selanjutnya.